Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Terima kasih Menggali kuburnya Lalu kemudian mengkavani Apalagi menyediakan Tamah Menyediakan tempat Buat pekuburan Maka jauh lebih besar nilai pahalanya Dibandingkan yang disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Wabarik ala nabina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajama'in Rabbi serah li sadri wa yasir li amri Wahlu lakda tamil lisani yafqahu qawli Amma ba'du Jemaah kuliah maghrib Yang dirahmati Allah Bapak-bapak Ibu-ibu Bersyukur pada Malam hari ini Allah Memberikan kekuatan pada kita Untuk bisa Tetap dalam keadaan istiqomah Mudah-mudahan Kita selalu berada dalam Keistikomahan Dalam ketaatan kepada Allah Jemaah yang dirahmati Allah Pada kajian kali ini Kita akan bahas tentang Doa Saat masuk Atau ziarah Kubur Di Riwayat Dari Buraidah Radiallahu'an Saat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ditanya Bagaimana kemudian Mengucapkan Salam Atau masuk ke Kuburan Atau maghbarah itu Beliau lalu memberikan Contoh Ucapkanlah Assalamualaikum Ahlat diyar Minal mu'minin Wal muslimin Wa inna insyaallah Bikum lahikun As'alullah Lana walakum Al-afiyah Itu riwayat dari Buraidah Radiallahu'an Sedangkan Sedangkan Lafad dari A'isah Radiallahu'an Ha Ketika Kemudian ditanya Rasulullah sallallahu'an Rasulullah sallallahu'alaihi wa sallam Memberikan Penjelasan Kalimatnya adalah Assalamualaikum Ahlat diyar Minal mu'minin Wal muslimin Wa yarrhamu'allahu'al Wa yarrhamu'allahu'al Mustaqdimina minna wal Mustakhirin Wa inna insyaallah Bikum lalahikun Itu salam Itu salam Pada saat kita Masuk Kemakbaroh'ah atau Kuburan Atau Tidak hanya sekedar Masuk Kemakbaroh'ah atau Kuburan Bahkan Ketika Melewati Kuburan Itu juga Kita salam Untuk Membuat Kesadaran kita Semakin tinggi Saya tertarik Dengan apa yang Disampaikan oleh Sufyan Assawri itu Ketika Menjelaskan Tentang Orang Kejam Atau Orang Sadis itu Orang Kejam Atau Orang Sadis itu Paling Tidak Tidak Hanya Orang Kejam Itu Membunuh Memutilasi Memotong Motong Orang Itu ya Tapi Orang Kejam Orang Sadis Juga Kalau dia Punya Perilaku Karakter Empat Kesehariannya Siapa itu Yang pertama Adalah Orang Yang Kemudian Bisa Mampu Membaca Al-Quran Tetapi Dalam Dalam Sehari Dia Tidak Baca Al-Quran Paling Tidak Seratus Ayat Jadi Orang Sadis Itu Orang Kejam Bukan Hanya Orang Yang Motong Orang Atau Membunuh Tapi Kalau Dia Punya Kemampuan Baca Al-Quran Tapi Kok Satu Hari Dia Tidak Baca Al-Quran Minimal Seratus Asat Itu Adalah Orang Sadis Jadi Kalau Ada Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Tidak Sempat Baca Al-Quran Dalam Sehari Seratus Ayat Itu Sadis Kejam Apalagi Kemudian Dengan Alasan Sibuk Sibuk Belum Jadi Apa Sudah Sibuk Hebat Padahal Jelas Di Beberapa Ayat Al-Quran Allah Memuji Orang Yang Membaca Ayat Ayat Allah Itu Lalu Kemudian Di Berbagai Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Memberikan Bagaimana Motivasi Itu Contoh Jelas Siapa Yang Baca Al-Quran Satu huruf Itu Sudah Sepuluh Kebaikan Jadi Mau Baca Al-Quran Bismillah Rahman Rahim Saja Yang 19 Huruf Berarti Dia Sudah Melakukan 190 Kebaikan Apalagi Kemudian Dia Baca Yang Selanjutnya Dan Itu Tidak Ada Di Amal Yang Lain Jelas Al-Quran Yang Kita Baca Akan Menjadi Syafaat Nanti Di Hari Kiamat Jelas Jelas Al-Quran Itu Nanti Akan Meninggikan Derajat Level Kita Di Surga Jelas Bahwa Dengan Al-Quran Itu Akan Bisa Membersihkan Jiwa Banyak Sekali Manfaatnya Tetapi Disebut Orang Kejam Dan Sadis Kalau Dia Kemudian Dalam Satu Hari Tidak Sempat Membaca Al-Quran 100 Ayat Minimal Itu Sudah Orang Kejam Yang Kedua Orang Yang Kemudian Dalam Doanya Dia Tidak Pernah Mendoakan Orang Lain Dia Hanya Berdoa Untuk Dirinya Sendiri Saja Dan Keluarganya Itu Juga Orang Kejam Orang Sadis Jadi Kalau Doanya Itu Ya Allah Hamba Dan Keluarga Hamba Terus Gitu Kan Tapi Dia Tidak Pernah Mendoakan Tetangganya Teman Temannya Sahabat Sahabatnya Yang Kita Kenal Kalau Dengan Kalimat Walil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Jadi Itu Mendoakan Itu Bahkan Lebih Spesifik Disebut Lagi Tetangganya Yang Lagi Sedang Tidak Baik Baik Saja Sedang Ganggu Didoakan Temannya Yang Ganggu Didoakan Itu Luar Biasa Jadi Doa Bidohril Gaib Itu Adalah Bentuk Dari Kepedulian Secara Teologis Kepada Saudara Kita Nah Orang Yang Dalam Hidupnya Hanya Berdoa Untuk Diri Dan Keluarganya Saja Maka Itu Termasuk Orang Sadis Orang Kejam Apalagi Bahasanya Seperti Ini Ya Allah Cukupkan Aku Ya Allah Dan Keluarga Aku Barkara Selain Terserah Ya Allah Itu Sudah sadis Jadi Kalau Doa Untuk Dirinya Sendiri Keluarganya Saja Padahal Luar Biasanya Orang Yang Berdoa Untuk Orang Lain Itu Disamping Menunjukkan Kualitas Punya Kepedulian Pada Orang Lain Dan Itu Menunjukkan Orang Itu Baik Karena Doa Bidohril Gaib Itu Tanpa Sepengetahuan Orang Lain Itu Adalah Diamini Malaikat Lalu Kemudian Juga Nanti Akan Diberikan Sesuatu Oleh Malaikat Itu Dengan Doa Yang Sama Dan Itu Menunjukkan Keikhlasan Jadi Kalau Mendoakan Orang Lain Itu Kan Ikhlas Karena Tidak Tidak Tahu Tetapi Tidak Usah Umumkan Karena Bidohril Goib Doa Tanpa Sepengetahuan Orang Lain Itu Kenapa Kemudian Mustajabah Karena Ikhlas Ikhlas Nilai Keikhlasannya Tinggi Tapi Tidak Usah Diumumkan Makanya Ketika Kita Mendapatkan Nikmat Satu Nikmat Kenapa Kita Harus Tasyak Quran Kita Harus Bersyukur Berterima Kasih Mungkin Sebenarnya Kita Berhasil Sukses Itu Karena Didoakan Orang Orang Itu Yang Tanpa Sepengetahuan Kita Tetapi Tidak Usah Pengumuman Jadi Kalau Temannya Sudah Jadi Camat Jadi Bupati Lalu Tidak 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 Ada Tetapi Intinya Bahwa Orang Itu Disebut Sadis Manakala Kemudian Dalam Doa Dia Hanya Berdoa Untuk Dirinya Sendiri Dan Keluarganya Saya Kemudian Yang Ketiga Orang Disebut Sadis Itu Kalau Ada Undangan Tapi Dia Tidak Datang Padahal Tidak Punya Halangan Syar'i Jadi Diundang Orang Selama Tidak Ada Halangan Syar'i Maka Datanglah Karena Itu Bagian Dari Kewajiban Hak Sesama Muslim Itu Hakkul Muslim Alal Muslim Situ Ada 6 Salah Satu Diantaranya Adalah Wa Ida Da'aka Fa'ajibku Jika Diundang Maka Datanglah Jangan Kemudian Berpikir Dan Bagaimana Kalau Seumpama Kita Yang Punya Hajat Digitukan Sama Orang Oleh Karena Itu Sadis Kalau Ada Orang Diundang Tapi Tidak Punya Halangan Syar'i Lalu Tidak Menghadiri Paling Tidak Izin Kalau Memang Ada Keperluan Lain Dan Yang Keempat Ini Yang Menurut Sofyan Assawri Adalah Orang Sadis Atau Kejam Ketika Melewati Kuburan Lewat Saja Apalagi Masuk Kuburan Lalu Kemudian Tidak Salam Malah Lebih Parah Lagi Sudah Melewati Kuburan Masuk Kuburan Ketawa Ketawa Sambil Teriak Teriak Itu Orang Sadis Orang Kejam Itu Menjadi Menarik Jadi Mulai Besok Nanti Kita Lewat Kuburan Salam Assalamualaikum Ya Ahlat Diar Minal Muminina Wal Muslimin Wa Inna InsyaAllah Bikum Lahikun Kita Doakan Begitu Jadi Supaya Ada Kesadaran Spiritual Bahwa Kita Juga Akan Merasakan Hal Yang Sama Dengan Mereka Nah Ada Juga Yang Menarik Ketika Ingat Tentang Kuburan Ini Imam Al-Awza'i Itu Bertanya Kepada Seorang Alim Dia Bertanya Begini Saya kok Pengen Punya Rumah Dimana Rumah Saya Itu Punya Tetangga Yang Tidak Pernah Ngerasani Punya Tetangga Yang Tidak Pernah Dengki Dan Punya Tetangga Yang Tidak Pernah Membenci Karena Saya Sumpak Sudah Tak Kelar Eh Rasani Oren Dibenci Orang Didengki Orang Saya Kok Pingin Rumah Dimana Kemudian Tetangga Tetangga Itu Atau Orang Orang Yang Kenal Saya Itu Tidak Pernah Ngerasani Saya Tidak Pernah Membenci Saya Atau Tidak Pernah Kemudian Mendengki Saya Lalu Orang Alim Itu Orang Itu Lalu Kemudian Membawa Al-Auza'i Dibawa Tangannya Ayo Ikut Saya Kalau Mau Tempat Yang Kemudian Kamu Dik Dirasani Orang Dik Didengki Orang Dibawa Kemana Kekuburan Huna Jadi Kalau Kamu Sudah Mati Nanti Tidak Sudah Tidak Dirasani Orang Artinya Sebenarnya Selama Kita Masih Hidup Ya Siaplah Siap Yang Namanya Dirasani Orang Didengki Diedengkiin Orang Di Siap Hidup Itu Kan Begitu Makanya Ketika Ditanya Mana Yang Lebih Utama Mengasingkan Diri Atau Bersosialisasi Kemudian Rasulullah Menjawab Bahwa Bersosialisasi Itu Lebih Utama Daripada Mengasingkan Diri Sendiri Karena Kalau Mengasingkan Diri Sendiri Semuanya Jadi Orang Baik Tapi Kalau Berorganisasi Melakukan Aktivitas Disitu Pasti Ada Benturan Nah Ketika Benturan Itulah Diuji Apakah Kita Sabar Atau Tidak Ketika Ada Benturan Itu Lalu Kita Sabar Maka Pahala Sabar Ketika Kita Berinteraksi Itu Itulah Pahala Yang Unlimited Tidak Ada Batasnya Jadi Tiga Amalan Yang Pahalanya Itu Tidak Tidak Terhitung Adalah Memaafkan Lalu Berpuasa Lalu Kemudian Sabar Nah Ketika Kita Bersosialisasi Kita Ikut Organisasi Pasti Nanti Akan Ada Gesekan Ada Benturan Lalu Kemudian Timbul Persoalan Lalu Kita Mensikapi Dengan Sabar Maka Pahalanya Itu Besar Tapi Kalau Kemudian Mengasingkan Diri Artinya Tidak Kota Ronro Mengasing Nyaman Tibi Itu Bisa Tapi Dia Tidak Punya Kesempatan Berada Dalam Ujian Ujian Sehingga Kemudian Dia Menjadi Sabar Jadi Kalau Aman Cari Aman Sendiri Enak Memang Tidak Daripada Darah Tinggi Tidak Rolro Macem Sudah Sendiri Itu Bisa Tapi Dia Tidak Punya Kesempatan Untuk Dapat Pahala Kesabaran Itu Manakala Kemudian Ada Ujian Gesekan Makanya Lebih Utama Orang Yang Berinteraksi Sosial Sehingga Kemudian Bagian Bagian Dari Salat Jama'ah Berorganisasi Itu Bagian Bagian Dari Ujian Ujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Kita Bersabar Atau Tidak Nah Jama'ah Yang Diramati Allah Kembali Ke Masalah Kuburan Tadi Itu Bahwa Memang Kita Datang Ke Kuburan Kita Ziarah Itu Datang Untuk Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Lalu Kemudian Disitu Kita Lebih Ingat Kepada Kematian Supaya Kita Menjadi Orang Yang Tidak Lupa Dalam Kehidupan Ini Menjadi Perwujudan Dari Pelaksanaan Perintah Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Diantaranya Adalah Aksiru Mindik Rihaz Zimiladdad Berbanyaklah Oleh Kamu Mengingat Penghancur Kenikmatan Kenikmatan Dunia Jadi Kalau Sudah Ingat Mati Atau Kekuburan Itu Itu Adalah Penghancur Angan Tentang Dunia Jadi Buat Apa Rumah Besar Kemudian Mobil Mewah Segala Macem Segala Macem Pikiran Jabatan Segala Macem Kalau Sudah Mati Ya Tidak Ada Nilai Sehingga Kemudian Kita Menjadi Orang Yang Lapang Tidak Menjadi Orang Serakah Dan Tidak Menjadi Orang Tama Jadi 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 Kita Datang Ziarah Kekuburan Itu Bagian Dari Hal Yang Dianjurkan Sunnah Nabi Untuk Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Disitu Lalu Kemudian Mengambil Pelajaran Dari Kematian Itu Adalah Bagian Dari Kita Mengingat Kematian Itu Orang Yang Banyak Mengingat Kematian Sesungguhnya Dengan Melakukan Ziarah Kubur Dan Sebagainya Itu Adalah Bagian Dari Bentuk Kecerdasan Spiritual Sehingga Ketika Ibnu Umar Berkata Bahwa Dia Pernah Datang Kepada Rasulullah Dengan Sepuluh Orang Ansar Jadi Ketika Ibnu Umar Ini Datang Kepada Rasulullah Bersama Orang Orang Ansar Itu Sepuluh Datang Menghadap Nabi Lalu Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapa Orang Yang Paling Mulia Siapa Orang Yang Paling Cerdas Dan Siapa Orang Yang Paling Mulia Lalu Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Menjawab Orang 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 Yang Tentang Tentang Orang 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 Untuk Mewakafkan Untuk Tanah Pekuburan Apa Kira-kira Keuntungannya Dan Hebatnya Keutamaan Orang Yang Mewakafkan Tanah Untuk Dijadikan Pekuburan Ini Pertama Adalah Melihat Keumuman Dalil Dalil Syar'i Diantaranya Hadis Abu Rafiq Radiyallahu Berkata Nabi Sallallahu Bersabda Man Gasala Musliman Fakatama Alayhi Gafarallahu Law Arba'ina Marrah Wa Man Hafar Lahu Fa Ajannahu Ujriya Alayhi Ka Ajri Maskani Askanuhu Iya Ila Yawmil Qiyamah Wa Mang Kafanahu Kasahullah Yawmil Qiyamah Min Sundus Wastabrik Al Jannah Barang Siapa Memandikan Mayat Seorang Muslim Lalu Merahasiakan Aibnya Niscaya Allah Mengampuni Dosanya Empat Puluh Ini tidak Disebutkan Empat puluh Macam Ata tidak Jadi Menurut Rasulullah Sallallahu Orang Yang memandikan Jenazah Lalu Kemudian Dia Rahasiakan Aib Aibnya Makanya Yang memandikan Itu adalah Kalau bisa Keluarganya Sendiri Supaya Kemudian Tidak Bicara-bicara Tentang Aib Dari tubuh Yang dimandikan Orang Yang memandikan Jenazah Lalu Kemudian Dia Menutup Aibnya Maka Allah Akan Mengampuni Dosanya Empat puluh Ada yang Menyebut Empat puluh Macem Ada yang Menyebut Empat puluh Kali Tidak Tau Apa Empat puluh Macem Dosa Yang Dia Lakukan Atau Empat puluh Kali Tapi Sekarang Profesi Untuk Memandikan Mayat Itu Banyak Yang Tidak Mau Itu Padahal Ini Disebutkan Dalam Hadis Siapa Yang Memandikan Jenazah Lalu Kemudian Dia Menutup Aib Dari Jenazah Yang Dia Mandikan Maka Dia Akan Diampuni Dosanya Empat puluh Macem Dosa Yang Dia Lakukan Ada yang Menyebut Empat puluh Kali Dosa Yang Dia Lakukan Selanjutnya Disebutkan Disini Siapa Yang Menggalikan Kubur Mayat Seorang Muslim Lalu Dia Menguburkannya Niscaya Dia Diberi Pahala Seperti Dia Memberi Tempat Tinggal Kepadanya Sampai Hari Kiamat Sebenarnya Kalau Tukang Gali Kubur Itu Profesi Yang Luar Biasa Kalau Ikhlas Kemudian Seadanya Jasanya Diberikan Lalu Kemudian Dia Ikhlas Melakukan Itu Maka Pahalanya Tukang Gali Kubur Itu Banyak Karena Sama Saja Seperti Memberi Tempat Tinggal Kepada Orang Yang Sudah Mati Atau Memberikan Tempat Tinggal Kepada Orang Itu Luar Biasa Itu Bapak Kalau Punya Kos Kosan Kos Kosan Hitung Aja Ngasih Kos Kosan Kepada Orang Sampai Hari Kiamat Kos Kosannya 500 Misalnya Itu Luar Biasa Itu Yang Menggali Kubur Barang Siapa Yang Mengkafaninya Niscaya Allah Akan Memberinya Pakaian Pada Hari Kiamat Dengan Pakaian Sutra Halus Di Surga Ini Luar Biasa Jadi Yang Mengkafani Juga Nanti Akan Diberikan Hadiah Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Berupa Pakaian Sutra Dan Pakaian Yang Tebal Nanti Di Surga Ini Dalam Kontek Hadis Ini Disebutkan Yang Kemudian Memandikan Lalu Kemudian Menggali Kuburnya Lalu Kemudian Mengkafani Apalagi Menyediakan Tanah Menyediakan Tempat Buat Pekuburan Maka Jauh Lebih Besar Nilai Pahalanya Dibandingkan Yang Disebutkan Tadi Jadi Ini Yang Pertama Berdasarkan Keumumannya Disini Bahwa Orang Yang Mewakafkan Untuk Pekuburan Apalagi Menurut Syekh Abdullah As-Sahibani Dalam Akhamul Makabirnya Itu Disebutkan Kalau Suatu Saat Di Satu Tempat Kemudian Orang Sudah Kesulitan Mencari Tanah Untuk Kuburan Lalu Kemudian Dia Mewakafkan Tanahnya Untuk Dijadikan Pekuburan Maka Itu Menjadi Amal Jariah Paling Utama Saat Itu Nah Jadi Tadi Sudah Disebutkan Termasuk Di Antaranya Selain Itu Adalah Mensolatkan Dan Menguburkan Jadi Mensolatkan Dan Menguburkan Itu Dapat Dua Kirat Dua Uhud Seperti Kirat Seperti Satu Gunung Mas Kalau Mensolatkan Kalau Kemudian Ikut Lagi Menguburkan Menjadi Dua Gunung Makanya Ibn Umar Ketika Mendengar Hadis Ini Sejak Mendengar Hadis Ini Dia Biasanya Tidak Ikut Kekuburan Cukup Mensolatkan Tapi Ketika Mendengar Hadis Nabi Sallallahu Sallam Tentang Dua Kirat Ini Maka Dia Selalu Menyempatkan Selalu Ikut Mengantar Kekuburan Biar Dapat Dua Gunung Emas Ini Luar Biasa Sebenarnya Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Masalah Pekuburan Ini Jadi Empat Madhab Imam Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Sepakat Bahwa Mewakafkan Tanah Untuk Dijadikan Lahan Pekuburan Termasuk Disunnahkan Dan Termasuk Amal Jariah Itu Yang pertama Dalilnya Yang kedua Keumuman Dalil Tentang Disyariatkannya Wakaf Tanah Untuk Kebaikan Sosial Jadi Mewakafkan Tanah Untuk Dijadikan Masjid Untuk Dijadikan Pesantren Untuk Dijadikan Panti Sosial Atau Apa saja Yang bersifat Sosial Termasuk Pekuburan Itu Adalah Merupakan Bentuk Kebaikan Tadkala Umar Bin Khotob Mendapatkan Bagian Tanah Yang Cukup Banyak Pada Saat Peperangan Di Negeri Khaybar Itu Beliau Meminta Fatwa Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Kira-kira Mau Diapakan Saja Lalu Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Menganjurkan Untuk Diwakafkan Di Jalan Allah Jadi Ini Secara Umum Seperti Itu Coba Tadi Sudah Dibayangkan Kalau Secara Usus Itu Rasulullah Sudah Yang Memandikan Pahalanya Gimana Orang Yang Kemudian Menggali Kuburnya Saja Seperti Memberi Rumah Apalagi Yang Memberikan Tempat Berapa Banyak Pahala Yang Dia Akan Terima Ketika Dia Mau Mewakafkan Untuk Pekuburan Itu Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Juga Terkait Dengan Tanah Pekuburan Ini Yang Pertama Ulama Madhab Hambali Memboleh Orang Yang Masih Hidup Membeli Tanah Untuk Kuburan Dirinya Sendiri Jadi Nanti Dia Sudah Pesan Dia Sudah Beli Ini Tanah Kalau Aku Mati Disini Kalau Harus Beli Kalau Kemudian Dia Tidak Harus Beli Ya Tidak Apa Cuma Kemudian Boleh Membeli Tanah Lalu Kemudian Berwasiat Sekarang Itu Banyak Kuburan Untuk Keluarga Misalnya Ini Sudah Patungan Misalnya Beli Itu Boleh Jadi Berwasiat Kepada Ahli Waris Nanti Kalau Aku Mati Disini Itu Dinukil Dalilnya Adalah Seperti Yang Dilakukan Oleh Usman Bin Afan Radiyallahu An Kemudian Aisyah Radiyallahu Anha Kemudian Umar Bin Abdul Aziz Yang Berwasiat Untuk Dikuburkan Di Baki Di Pekuburan Dan Dalil Nasihat Nabi Sallallahu Anha Pada Abu Zar Radiyallahu Anha Ya Abad Zar Kultu Labbaik Ya Rasulullah Wasa'dai Faqala Kayfa Anta Ida Ashaban Nas Maut Yakunul Bayt Fihi Bilwasif Ya Al-Qabr Kultu Allahu Rasuluh A'lam Kala Alaika Bis Sabri Ya Abad Zar Bagaimana Bila Manusia Ditimpat Matian Sehingga Rumah Mereka Berada Di Al-Wasif Tanah Kuburan Allah Dan Rasulnya Yang Lebih Tahu Nabi Sallallahu Bersabda Kamu Harus Bersabar Jadi Ada Waktu Dimana Tanah Untuk Kuburan Itu Kemudian Dibeli Sangat Mahal Seperti Harga Budak Karena Begitu Susahnya Cari Tempat Kuburan Di Saat Manusia Sudah Jumlahnya Nanti Banyak Jadi Boleh Membeli Tanah Untuk Persiapan Meninggal Dunia Kabarnya Juga Di Kota-kota Besar Sudah Ada Yang Gratis Semuanya Bayar Beli Tanah Ada Yang 5 Juta Ada Yang 10 Juta Cuma Masih Banyak Jadi Ada Gratis Nah Kemudian Menguburkan Satu Jenazah Harus Jelas Di Tanah Pekuburan Tidak Boleh Dikubur Di Sebidang Tanah Milik Orang Lain Yang Bukan Wakaf Untuk Pekuburan Dan Tanpa Izin Pemiliknya Begitupun Dikubur Di Tanah Gosok Atau Di Tanah Tidak Jelas Atau Mencuri Hukumnya Haram Karena Menggunakan Hak Milik Orang Lain Itu Adalah Haram Tanpa Izin Jadi Dalam Kasus Ini Pemilik Tanah Boleh Mengambil Paksa Hak Miliknya Kalau Itu Memang Bukan Diwakafkan Untuk Pekuburan Nabi Sallallahu Tidak Halal Harta Seorang Muslim Buat Orang Lain Kecuali Dengan Kerelaan Hati Hadis Riwat Bukhari Nah Berikutnya Maka Terlarang Tidak Sah Menjual Tanah Kuburan Yang Jelas Jelas Oleh Pemiliknya Diwakafkan Sebagai Tanah Pekuburan Nabi Sallallahu Bersabda La yubangu Asluha Wa la yuhab Wa la yuras Tidak Boleh Dijual Sesuatu Yang sudah Diwakafkan Tidak Boleh Dibeli Tidak Boleh Dihibahkan Tidak Boleh Diwariskan Jadi Kalau ada Orang Yang sudah Mewakafkan Ini Tanah Saya Buat Pekuburan Lalu Kok Kemudian Ada Orang Yang Menjual Ini Untuk Wakaf Pekuburan Wah Itu Berbahaya Sekali Berbahaya Sekali Menurut Fukoh Madhab Hambali Imam Ahmad Maksudnya Boleh Hukumnya Menjual Tanah Yang Ada Kuburannya Apabila Tanah Itu Adalah Hak Milik Pribadi Dengan Catatan Begini Jadi Kalau Ada Orang Yang Kemudian Tidak Pernah Mewakafkan Apa Kok Tanah Itu Lalu Kemudian Dijadikan Kuburan Lalu Dia Tidak Relah Karena Memang Tanah Dia Maka Kemudian Boleh Itu Dijual Walaupun Ada Jenazah Di Dengan Catatan Begini Pemilik Tanah Itu Tidak Mewakafkan Untuk Pekuburan Atau Tanah Itu Belum Banyak Jumlah Kuburannya Mayat Yang Ada Dalam Kuburan Itu Sudah Hancur Atau Menjadi Tanah Jika Ada Masih Bentuk Bentuknya Maka Tidak Boleh Menjual Tanah Tersebut Sebab Kuburan Itu Memiliki Kehormatan Selagi Masih Ada Jenazah Atau Mayat Yang Ketiga Ada Menjual Kuburan Wakaf Jika Sudah Tidak Bermanfaat Atau Tidak Terpakai Untuk Kuburan Karena Ditinggalkan Orang Karena Terlalu Jauh Struktur Tanah Tidak Bagus Atau Sebab Lainnya Maka Ulama Berbeda Pendapat Tentang Hukum Menjualnya Yang Nanti Uangnya Itu Hasilnya Akan Dibelikan Tanah Pekuburan Di Tempat Yang Lain Misalnya Atau Tanah Selain Untuk Sosial Seperti Kemudian Untuk Masjid Untuk Pesantren Yang Semisal Dengan Itu Maka Itu Ada Yang Membolehkan Tapi Juga Ada Yang Melarang Kalau Sudah Diwakafkan Atas Nama Pekuburan Pendapat Yang Kuat Adalah Boleh Menjualnya Dengan Pertimbangan Pertimbangan Tersebut Apa Dalilnya Dasarnya Adalah Terjadi Pada Awal Masuknya Islam Tadkala Nabi Sallallahu Sallam Membeli Sebidang Tanah Untuk Pembangunan Masjid Padahal Di tanah Itu Ada Bekas Kuburan Hadis Anas Ibn Malik Annahu Amara Bibina Masjid Fa Arsala Ila Malain Min Ban Najjar Fa Ya Ban Najjar Saminuni Bihati Ikum Hada Kalu La Wallah La Natlubu Samanu Illa Ilallah Fa Anas Fa Fakana Fihi Ma Akuru Lakum Kubur Musrikin Wafihi Kharibun Wafihi Nakhlun Fa Amaran Nabi Sallallahu Bikubur Al-Musrikin Fanu Bisak Summa Bil Harbi Fasuyat Wabin Nakhli Fakuti Rawal Bukhari Wa Muslim Jadi Nabi Pernah Kemudian Ketika Masuk Pertama Kali Ke Madinah Itu Beli Sebidang Tanah Lalu Kemudian Akan Dibangun Masjid Disitu Lalu Beliau Mengutus Utusannya Kepada Warga Bani Najjar Juallah Kepadaku Tanah Tanah Ini Kata Rasulullah Lalu Mereka Berkata Demi Allah Kami Tidak Menjualnya Kecuali Kepada Allah Lalu Anas Berkata Padahal Di Sebidang Tanah Itu Ada Kuburan Orang Orang Musyrik Rumah Yang Buruk Ada Pohon Kurma Maka Lalu Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Supaya Digali Kuburan Orang Orang Musyrik Itu Diratakan Rumah Rumah Yang Runtuh Lalu Ditebang Pohon Pohon Kurma Maka Mereka Mereka Pun Melakukannya Ini Dalil Juga Bahwa Bolehnya Menjual Tanah Yang Telah Diwakafkan Jika Manfaat Dari Tanah Itu Telah Terputus Ini Dikuatkan Atas Hadis Dari Umar Bin Khattab Radiyallahu An Tadkala Beliau Mendengar Bahwa Baitul Mal Dikufah Telah Rusak Lalu Umar Memerintahkan Aninkul Masjid Alladhi Fissamarin Waj'al Baitul Mal Fi Qiblat Masjid Fa Innahu Layyazala Fil Masjid Musallim Tidaknya Engkau Pindahkan Masjid Yang Ada Di Tamarin Dan Jadikanlah Buatlah Baitul Mal Di Sebelah Qiblat Masjid Karena Sesungguhnya Di Masjid Itu Senantiasa Ada Orang Yang Salat Jadi Menurut Pendapat Ibnu Kudama Inilah Ijma Sahabat Nabi Karena Tidak Diketahui Ada Sahabat Yang Lain Kemudian Menentang Atau Mengingkari Perintah Dari Umar Ini Buat Kita Pahamis Bersama Tentang Masalah Tanah Pekuburan Itu Nah Jemaah Yang Dirahmati Allah Mengakhiri Kajian Kita Tentang Masalah Pekuburan Ini Atau Kemudian Kita Masuk Mengucapkan Salam Disana Disana Juga Ada Adab Adab Etika Yang Harus Kita Lakukan Jadi Salam Kita Harus Pakai Pakaian Yang Sopan Disana Tidak Boleh Berkata Kata Porno Berkata Kata Kasar Tidak 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 Boleh Menduduki Kuburan Karena Disebutkan Dalam Hadis Itu Bahwa Orang Yang Menduduki Kuburan Itu Bahwa Terbakar Bajunya Bahkan Kulitnya Itu Jauh Lebih Baik Daripada Menduduki Kuburan Kemudian Tidak Pakai Alas Kaki Yang Kemudian Mengganggu Misalnya Penghormatan Yang Luar Biasa Lalu Disana Kita Berdoa Selain Berdoa Juga Bertafakur Berzikir Itu Adalah Merupakan Bagian Dari Apa Yang Harus Kita Lakukan Di Kuburan Paling Tidak Nanti Ketika Lewat Kuburan Jangan Tertawa Tawa Jangan Kemudian Gak Ngereken Mereka Tahu Kita Maka Bagian Dari Kebersahajaan Kita Kebedulian Kita Adalah Salam Buat Mereka Senang Ketika Kita Kemudian Mengucapkan Salam Dan Secara Spiritual Kita Sudah Membagi Secara Teologis Kebaikan Kebaikan Kita Kepada Mereka Yang Mungkin Tidak Sempat Diziarai Oleh Keluarganya Atau Yang Lainnya Itu Filosofisnya Berkaitan Dengan Penguburan Yang Ada Di Dalam Tanah Secara Umum Kenapa Kemudian Orang Itu Dikubur Di Dalam Tanah Kenapa Tidak Dibakar Saja Supaya Tidak Buang Buang Tanah Seperti Orang Yang Kemudian Membakar Mayatnya Jenasanya Atau Kemudian Dilarungkan Ke Lautan Dan Sebagainya Misalnya Ditanam Kan Tidak Buang Tanah Kenapa Kemudian Harus Ditanam Di Tanah Maka Ada Dua Hal Yang Perlu Dilihat Pertama Adalah Penguburan Di Dalam Tanah Itu Bertujuan Untuk Memuliakan Menghormati Orang Yang Sudah Mati Kenapa Karena Kita Berasal Dari Tanah Lalu Akan Dikembalikan Ketanah Lalu Nanti Akan Dibangkitkan Dari Tanah Dasarnya Adalah Quran Surat Toha Ayat 55 Dari Tanah Manusia Itu Kami Menciptakan Lalu Kepadanya Kami Akan Mengembalikan Kamu Nanti Dan Kemudian Akan Dibangkitkan Pada Saatnya Di Waktu Yang Lain Jadi Justru Dikuburkan Di Dalam Tanah Itu Adalah Justru Memuliakan Dan Menghormati Diri Kita Sebagai Mahluk Allah Yang Berasal Dari Tanah Yang Kedua Kenapa Harus Dikubur Dalam Tanah Atau Kuburan Itu Karena Itu Menutupi Keburukan Yang Dalam Istilah Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 31 Menutupi Bau Busuk Dan Kerusakan Yang Akan Terjadi Kalau Sudah Mati Dalilnya Itu Adalah Tentang Kisah Qabil Dan Habil Saat Kemudian Qabil Sudah Membunuh Saudaranya Habil Dia Bingung Mau Diapakan Itu Lalu Kemudian Kemudian Allah Mengutus Seekor Burung Gagak Menggali Tanah Untuk Diperlihatkan Kepadanya Kabil Bagaimana Dia Harusnya Menguburkan Saudaranya Yang Dia Bunuh Atau Telah Mati Kabil Berkata Oh Celaka Mengapa Aku Tidak Mengikuti Apa Yang Dilakukan Burung Gagak Itu Sehingga Aku Dapat Menguburkan Mayat Saudaraku Ini Maka Jadilah Ia Termasuk Orang-orang Yang Menyesal Jadi Sebenarnya Kenapa Ditanam Di Tanah Itu Selain Justru Memuliakan Hormat Allah Menghormati Kita Memuliakan Manusia Itu Dikembalikan Ke Tanah Lalu Kenapa Kemudian Harus Ditanam Di Tanah Adalah Untuk Mengubur Bau Busuk Dan Jenasa Yang Nanti Akan Menjadi Hilang Semuanya Tulang-tulangnya Kecuali Tulang Ekor Tulang Ekor Itulah Ajmud Danab Itulah Yang Nanti Allah Akan Bangkitkan Sehingga Antara Kita A B C D Siapa Di Antara Kita Ini Tidak Tertukar Saat Dibangkitkan Pada Tiupan Sangka Kala Yang Kedua Yang Akan Dibangkitkan Seluruh Manusia Itu Yang Sudah Jadi Tulang-tulang Yang Sudah Tidak Berbentuk Itu Nanti Akan Dibangkitkan Oleh Allah Tidak Akan Tertukar Antara Satu Dengan Yang Lainnya Itu Adalah Karena Tulang Ekor Jadi Sudah Penelitian Bahwa Ajbud Danab Yang Disebutkan Oleh Rasulullah Kecuali Tulang Ekor Yang Tidak Akan Hancur Itu Adalah Karena Dari Tulang Ekor Nanti Akan Tumbuh Antara Seseorang Dengan Yang Lainnya Yang Berbeda Bahkan Ada Penelitian Yang Terakhir Itu Bahwa Kalau Mau Lihat Bagus Tidaknya Amal Seseorang Itu Bagus Tidaknya Seseorang Itu Dilihat Dari Tulang Ekor Kalau Sudah Mati Jadi Kalau Bersih Bagus Itu Bagus Tetapi Tadi Sudah Disampaikan Menutup Aib Cepas Pengumuman Aduh Lelah Lelah Mentolang Coba Coba Sarawal Itu Bahaya Jadi Dia Tidak Dapat Pahala Makanya Orang Itu Tidak Boleh Menyebarkan Aib Tetapi Ini Sebagai Bagian Dari Bagian Yang Harus Kita Pahami Secara Keilmuan Secara Sientis Ternyata Ajbud Danap Itu Ya Kalau Sekarang Kalau Pesawat Itu Ada Blackbox Untuk Mengetahui Apa Yang Dilakukan Jadi Si Asib Tidak Tertukar Dari Ajmud Danap Dan Bagaimana Rahasia Amal Yang Kita Lakukan Dari Sejak Lahir Sampai Meninggal Itu Jangan Kemudian Berpikir Bagaimana Allah Itu Jauh Daripada Yang Kita Pikirkan Kita Kan Tidak Pernah Berpikir Bahwa Ternyata Orang Melakukan Kegiatan Apapun Bisa Direkam Dengan CD Yang Kecil Ada Kegiatan Apa Direkam CD Diputar Dulu Tidak Pernah Berpikir Begitu Apalagi Allah Sangat Kecil Untuk Mengetahui Kemudian Bagaimana Amalan Yang Kita Lakukan Itu Nanti Akan Dibangkitkan Seperti Itu Tetapi Sekali Lagi Jamaah Yang Diramati Allah Mengakhiri Kajian Kali Ini Jadilah Kita Umat Nabi Muhammad Yang Rasulullah Sampaikan Perbanyak Kamu Ingat Kematian Perbanyaklah Kamu Ingat Penghancur Kenikmatan Kenikmatan Dunia Kalau Orang Sudah Ingat Mati Maka Dia Tidak Akan Seraka Dia Tidak Akan Dengki Yang Dia Pikirkan Adalah Berusaha Untuk Kemudian Mempersiapkan Dirinya Menuju Akhirat Itu Dan Hebatnya Lagi Sebenarnya Di Kuburan Itu Ada Siksa Kubur Ada Siksa Kubur Yang Kemudian Disebutkan Di Dalam Hadis Bahwa Maka Jenasa Itu Kalau Baik Dia Kemudian Mengatakan Cepat Cepat Aku Sudah Pingin Ketemu Allah Tapi Kalau Dia Bukan Orang Yang Baik Baik Atau Orang Yang Soleh Saat Kemudian Sudah Diusung Maka Mereka Kemudian Mengatakan Hai Celaka Aku Mau Dibawa Kemana Aku Dia Berteriak Teriak Berteriak Cuma Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Semuanya Mendengar Suara Apalagi Siksaan Kubur Cuma Yang Tidak Mendengar Adalah Manusia Dan Cin Kenapa Kita Tidak Mendengar Siksa Kubur Kenapa Kita Tidak Mendengar Siksa Kubur Itu Padahal Itu Sebenarnya Rame Yang Disiksa Kenapa Kita Tidak Mendengar Di Antara Hikmahnya Disebutkan Yang Pertama Untuk Menguji Iman Kita Tentang Hal Gaib Iman Kita Bagaimana Pada Allah Karena Kalau Kedengaran Banyak Orang Kemesjid Jadi Kalau Kita Degar Semuanya Pada Kemesjid Semuanya Ngaji Semuanya Jadi Orang Baik Jadi Tidak Teruji Keimanannya Padahal Yang Gaib Yang Kedua Untuk Menutup Aib Jenazah Yang Ketiga Adalah Untuk Menutup Menjaga Keluarga Jenazah Jadi Kalau Kemudian Pas Berapa Langkah Sudah Kemudian Disiksa Oh Ada Bahaya Itu Menutup Dan Yang Keempat Adalah Untuk Juga Allah Tahu Kita Tidak Akan Menjadi Orang Yang Nyaman Makan Nyaman Tidur Kalau Kemudian Setiap Saat Mendengar Siksa Kubur Kita Akan Menjadi Trauma Dan Itu Berbahaya Itu Bagian Dari Hikmah Kenapa Kemudian Kita Tidak Mendengar Siksa Kubur Itu Walaupun Sebagian Kelompok Khawarij Dan Sebagian Muktazila Itu Kemudian Tidak Mempercayai Adanya Siksa Kubur Itu Padahal Di beberapa Hadis Sudah Disebutkan Bahwa Siksa Kubur Itu Jelas Akan Diberikan Pada Orang-orang Yang Kemudian Melakukan Pelanggaran Kemaksiatan Pada Allah Dimulai Dari Apa Hadis Itu Dimulai Dari Orang Yang Kemudian Dalam Satriwa Disebutkan Adalah Namimah Suka Mengadu Domba Lalu Kemudian Tidak Membersihkan Pada Saat Dia Buang Air Kecil Apa Hikmahnya Disitu Karena Kuburan Itu Merupakan Awal Menuju Akhirat Al-makbarah Atau Al-kabru Awalu Menazilil Akhirat Kuburan Itu Magbarah Itu Adalah Awal Menuju Akhirat Nanti Yang Akan Dipertanyakan Di Akhirat Itu Adalah Hak Allah Dan Hak Hamba Hak Allah Yang Pertama Yang Nanti Akan Ditanyakan Adalah Solat nya Hak Hamba Yang Pertama Kali Akan Ditanya Adalah Pembunuhan Atau Pertumpahan Darah Karena Kuburan Itu Merupakan Awal Menuju Akhirat Maka Pengantar Menuju Akhirat Itu Apa Solat Itu Pengantarnya Apa Suci Dari Hadas Dan Najis Maka Ditanya Orang Disiksa Dikubur Itu Gara Gara Apa Gara Gara Masalah Tidak Membersihkan Buang Air Kecilnya Dan Pembunuhan Pertumpahan 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 Darah Itu Dimulai Dari Apa Pertamanya Adalah Karena Saling Mengadu Domba Atau Saling Mencelah Bermusuhan Sehingga Karena Kuburan Itu Pengantar Maka Disebutkan Dalam Hadis Orang Ini Lagi Disiksa Kata Rasulullah Bukan Karena Dosa Besar Tapi Karena Buang Air Kecil Dan Namemah Mengadu Dan Itu Pengantar Pengantar Menuju Pertanyaan Di Akhirat Tentang Sholat Dan Tentang Pembunuhan Karena Itu Yang Mengantar Terutama Nasihat Saya Buat Bapak Bapak Terutama Yang Laki-laki Khusus Untuk Buang Air Kecil Yang Paling Mudah Itu Tidak Banyak Dibersihkan Adalah Kaum Laki-laki Para Supir Para Apa Yang Kemudian Kebelet-kebelet Kalau Ibu-ibu Itu Masih Bisa Nahan Malu Tapi Kalau Laki-laki Bagian Dari Hal Yang Kemudian Bisa Menjadi Penyebab Disiksa Di Kuburan Itu Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Kita Semua Sekali Lagi Masuk Salam Lalu Kemudian Melewati Pun Kuburan Palingkan Sedikit Lalu Kemudian Salam Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Minal Muminin Wal Muslimin Wa Inna Insya Allah Bikum Lah Ikun Itu Yang Kita Salamkan Kepada Orang-orang Supaya Muncul Kesadaran Dan Kita Termasuk Orang-orang Yang Kemudian Tidak Termasuk Katanya Sufyan Assawri Orang-orang Kejam Atau Orang Sadis Karena Melewati Kuburan Tidak Salam Apalagi Sampai Tertawa-tawa Itu Yang Bisa Disampaikan Mohon Maaf Kelebihannya Dan Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai